Badan Pengawasan Obat dan Makanan perintahkan penarikan roti merek Oko karena mengandung pengawet terlarang. Walau begitu, roti tersebut masih ditemui di warung sejumlah daerah. Beberapa hari belakangan, dua merek roti yang beredar di pasaran menjadi sorotan, yakni Aoka dan Oko, karena dikabarkan mengandung zat yang berbahaya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI memaparkan hasil uji bahan pengawet roti Aoka dan roti Oko. Terdapat perbedaan bahan-tambahan pangan di antara keduanya. Roti Oko yang mengandung natrium di hidroasetat dihentikan peredarannya. Hasilnya adalah untuk roti Oko mengandung natrium di hidroasetat yang diuji sebagai asam di hidroasetat yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk. Kapan pendaftaran produknya? Dia disetujui Oktober 2023. Nah, tidak sesuai. Karena tidak sesuai dan natrium di hidroasetat itu tidak termasuk BTP yang diizinkan sesuai peraturan Badan Pengawas Nomor 11 Tahun 2019 tentang bantuan-tambahan pangan, maka produk ini sudah dihentikan kegiatan produksinya dan dari peredaran sudah ditarik. Tapi nyatanya, roti Oko masih bisa ditemukan di pasaran. Salah satunya di warung di kawasan Sunter Agung Tanjung, Priuk, Jakarta Utara. Pada kami siang, masih menjual roti Oko yang seharusnya sudah ditarik dari peredaran. Pemilik warung yang masih menjual roti Oko mengatakan dirinya belum mengetahui bahwa roti Oko berbahaya. Roti ini sendiri banyak peminatnya, terutama bagi anak remaja. Tidak, 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 tidak saya tahu. Tapi ibu tiba-tiba kaget atau bagaimana sih ibu kalau roti Oko itu ada bahan berbahaya? Baru saya tahu ini barusan sama Bapak dikasih tahu. Dikasih tahu-nya bagaimana tuh ibu? Ini kan lagi ada kasus gitu ya, roti Oko. Oko, nah itu biasanya ibu stoknya banyak atau tidak? Kali 20. 20 per bulan atau per hari? Minggu. Per minggu. Sementara itu menurut salah satu agen, roti Oko sudah sejak 3 minggu terakhir sudah tidak ada pengiriman ke agen. Roti Oko itu sudah sejak kapan nggak ada, Pak? Roti Oko, 3 minggu. 3 minggu dari Bapak Agen sini, Pak? Itu alesannya kenapa, Pak? Katanya Pak Bunya lagi, yang lokasi Pak Bindar itu. Oh, berarti sudah dari sekitar 3 minggu lalu itu sudah tidak ada peredaran Oko ya, Pak? Tidak ada. Sementara penjual roti Oko di sejumlah warung kawasan Karang Tengah Tangerang, Banten, anjrok pas keadanya isu kandungan zat kosmetik. Sebelumnya, roti Oko lumayan laris dibeli warga, terutama bagi orang tua, yang ingin memberikan bekal untuk anak-anaknya sekolah. Penjualan sendiri gimana, Bang? Roti ini? Peminatnya? Semendang... Roti-rakan kesat, kurang laku. Oh, kurang ya? Peminatnya kurang? Ya, sudah kurang. Biasanya kalau dulu, sudah lancar. Oh, dulu sempat rame? Sempat laku? Cuma akhir-akhir ini, jadi kurang lancar. Roti Oko sendiri bisa bertahan hingga 3 bulan. Kondisinya masih bagus, walaupun berminggu-minggu dipajang pada etalase. Tapi BPOM sudah memastikan, roti Oko bebas dari kandungan zat natrium dehidroacetat, sehingga aman untuk diperjual belikan. Jadi, Badan POM juga menguji roti Oko. Jadi, ada beberapa merek roti yang dilakukan pengujian oleh Badan POM, termasuk merek Oko. BTP-nya apa saja? BTP-nya persis sama seperti yang didaftarkan. Dan kalau Bapak-Ibu sekalian melihat roti Oko, di sana ada kalsium propionat, ada asam sorbat, kemudian ada natrium diacetat. Bukan natrium dihidro ya, natrium diacetat. Nah, natrium diacetat itu sudah mendapatkan izin khusus dari Badan POM, berarti sudah dilakukan kajian keamanannya. Sebelumnya PT Indonesia Bakery Family, selaku produsen roti Oko membantah tudingan ada kandungan pengawet kosmetik dalam produk mereka. Ilhamma Prianto, Muji Platumarisa, melaporkan untuk NET.